Intro Kita kan kepinginan teman-teman muda ini kan Apa sih yang disamping tadi Ada konsisten, ada totalitas Ada yang lain-lain itu Supaya teman-teman juga mau bertahan Mau berlanjut terus Mungkin ada hal yang bisa Dan ukuran sukses itu Bukan uang ya Kalau ukuran sukses uang mendingan dagang Kalau Berkesenian itu Ukuran suksesnya itu karya Seberapa karya yang Anda buat Sehingga ketika kita sudah tua kita punya Karya ini Tapi kalau ukuran berkarya kita itu uang Mendingan dagangnya di toko Atau jualan apa kayak gitu, itu ukurannya uang Hukum gak kaya-kaya Emang bukannya bukan uang Jadi memang betul Enggak ini ngelesa aja karena gue gak kaya Jadi kalau kita lari ya Semua orang punya karya Karena karya itu adalah investasi Jadi jangan takut berkarya Kadang-kadang kita merasa gak pede karena punya karya Jangan sampai kalian tidak berkarya karena tidak ada uang Lagi dua kali tuh Uang gak dapet, karya gak dapet Tapi ketika kalian terus berkarya Walaupun gak dapet uang Kalian punya warisan karya yang bisa dinikmati oleh orang lain Oke teman-teman Jangan-jangan karya itu akan menginsapkan orang lain Atau jangan-jangan karya itu akan memurtadkan orang lain Pilihan cuma dua Menginsapkan dan memurtadkan Tapi yang penting berkarya itu aja Ya intinya itu Memang dalam dunia apapun ya Saya pikir seni rupa Kayak saya gitu Dilukis Saya bikin lukisan banyak Kapan dijualnya gak tau gitu loh Tapi Saya kan kita jalani dengan Iya jalani Lakunya dimana siapa membeli kita gak tau gitu loh Tapi sekali laku Bisa hidup setahun Kan Jadi Ya hidup aja sih Ya hidup udah mau setahun Orang kesahirin anak-anak sama setahun Mau hidup Kalau nganggur kita udah biasa Kita biasa Kamu itu udah biasa kan Iya Daripada biasa punya duit Kamu punya duit pusing Itu tambah pusing loh Barangkali ada yang nanya lah Supaya ada apa saya Oke oke Yang yang mau nanya nih Boleh boleh Apa cepat turun Enggak Ini gini Cuma berapa menit lagi ya Karena kita Nanti teman-teman ini kan mau naik Ada satu si Indah ya Indah Indah mau Mengapain daro Kepulikasi Aduh kelasan seksual Wih Kelasan seksual Emang ada 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 Kalau yang merasa disakiti Kalau enggak kan aman Ini kan masalah perasaan aja Sama ketika kita merdeka atau belum Itu kan perasaan Kalau perasaan kita ada merdeka Merdeka Kalau yang belum Terus Sudah suka mikir dia Tanda Taksir 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 bernafsir Ya hidup ini taksir semua kan Enggak ada yang perlu diikutin Saya ngomong apa Enggak ada yang diikutin lah Ngapain Orang taksir saya kok Oke Jadi ada yang mau tanya Silahkan Silahkan Harus ada yang naik dong Supaya seru Ini sesennya sesen Tadi kan sebetulnya udah naik nih Ini mesetnya nih Ini meset Kortodo kan Hadilnya apa Ya elah Pake hadianannya pake hadiah Umroh Maher serangan sih Ya Jadi ini sesi Memang Kita buat gear aja lah Jadi Jangan Yang penting lucu lah Masalah orang tersinggung bodo amat Ya Ada yang mau tanya Ada yang mau tanya Ada yang tanya gak Ada yang tanya Malas Malas Eh boleh sini Sini Wah ini berani nih Gila nih Nah tanya Oke Oke Berkarya itu butuh eksistensi gak? Eksistensi itu akan muncul Dengan karya kita Jadi jangan ada tujuan yang ini ya Karya aja Berkarya aja Ya nanti Pak Irwan kan Eksistensinya muncul berikutnya kan Ketika dia nulis Melukis Jadi tiba-tiba Oh bagus Pak Irwan muncul Tapi kalau yang saya lihat sekarang sih gitu ya Generasi-generasi sekarang tuh mendahulukan eksistensi Itu salahnya Itu salahnya Karena memang udah kepengennya jadi bintang Gitu Jadi saya bertanya gini Apa sih itu eksistensi Yang begitu ya Kadang-kadang menyampingkan karya Karya apa yang tidak dihak Yang Yang kita gak melakukan apa-apa Karena Yang di awal yang dipikirkan Bagaimana kesuksesan secara material Ya ikhlas aja Ya Eksistensi itu Yang dianggap adalah Bagaimana caranya Sukses secara material Dan itu sangat mudah dirubuhkan Ya Ya Kalau orang Kita lihat ya Orang-orang hebat Hebat dalam arti terabotif ya Ya cepat Cepat eksis Cepat punya duit Abisnya juga cepat Itu banyak dimana-mana Jadi Alami prosesnya Pahit geturnya itu Kita lewatin Jalanin aja Nanti eksistensi tunggu sendiri Contoh disini Semuanya Semuanya ya Acong bikin film Pasti yang disebut saya Itu eksistensi Benar itu sih Sehingga ketika ada Melukis Oh pasti di pariiduan nih Pasti gitu Padahal dia gak belajar Ke pariiduan Itulah eksistensi Terus eksistensi itu Untuk apa sih Untuk laku Jual gitu kan Di Indonesia gak ada Profesional bro Gak ada Saya ini penulis Yang otodidak Artinya tidak Sekolah tinggi Ortodok juga Tapi bagaimana caranya Kita bisa dipercaya oleh Produser kan gitu kan Ya udah ngalir aja Biasanya kan Kalau di luar negeri itu Profesional Ini bagus Harganya mahal Kalau di Indonesia enggak Yang penting Bisa ditipu Harga murah Dipakai Termasuk saya gitu Oke Jadi Jadi eksistensi itu Ngalir aja Sama satu lagi sih Om Ini kan Om Ribun sama Om Ule Kan udah lama banget nih Bersi Jangan leladuban ya Jangan leladuban ya Udah mau Nah Bagi om-om ini nih Kalau Apresi sendiri Apresiasi sendiri itu Menurut om gimana Apresiasi gimana Apresiasi apapun Yang Yang Tersinabung di karya kita gitu Apresiasi terhadap orang lain Atau terhadap karya kita Terhadap karya kita Oke Sebenarnya 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 Kita gak Sudah perlu lagi Apresiasi Dengan karya kita Karena Setelah kita Berkarya Kita lepas ke orang Lepas ke publik Jadi jangan lagi Melihat karya itu hebat Gitu Lepasin aja Terserah Masyarakat Memandang Seperti apa Karya kita Jangan lagi ada intervensi Karya gue Bagus loh Keren loh Ya gitu Kadang-kadang Kita itu yang mematikan kita Yang mematikan Yang mematikan Apa Kreatifitas Karena tadi Kita hanya mengakui diri kita Bahwa kita Bagus loh karya gue Gitu Jadi banyak begitu Jadi Karya yang akan Masuk ke masyarakat Telah Karya dibebaskan Setelah kita berkarya Itu udah milik orang Jadi karya itu Berat aman Ya Kita keluarkan Orang menilai apa Silahkan Karena semua orang Berhak untuk menilai itu Dan berhak Menaksirkan itu Jadi jangan sampai Kalau misalnya kita punya karya Oh jelek banget Tersinggung Jangan Karena ilmu dia Emang segitu Tapi nanti ada lagi Ilmu yang lebih tinggi Ini bagus banget Itu pasti Sebut pandang berbeda Jadi silahkan saja Kayak bagus Sebuah puisi Saya bikin puisi Saya tujuan puisinya Kemana Tapi ditaksirkan orang Bermacam-macam Ya silahkan Ya Seperti itu karya Jadi jangan pernah Di ini juga lah Jadi gini Karya-karya yang Yang kita lihat Karya-karya hebat itu Dia tidak membicarakan Dirinya Tidak membicarakan Karyanya sendiri Tapi dibicarakan Orang lain Nah itu Ya Kalau dia masih Membicarakan tentang karyanya Berarti dia Sudah belajar lagi Lebih banyak Itu aja Karena karya Sudah menjadi Beli ke orang Yang lepas aja Ke tanah Kemana-mana aja Yang penting Ini yang masih disini Saya begini tuh Ya Ini ya Sikit lagi Bicara karya ya Seperti Saya punya anak Saya orang tua Pengen anak saya baik Saya ajarin Itu bener gak Bener gak itu Dari satu sisi benar Di sisi lain salah Karena saya membentuk Anak saya Anak itu harus Punya bentuk sendiri Itulah karya Ngerti gak Kalau gak ngerti Mikin lagi Jadi Kadang-kadang Orang tua Membentuk anak Seolah-olah benar Padahal dia salah Contoh misalnya Menyediakan anaknya Uang, tanah Segala macem Untuk hidupnya dia Pertanyaannya Anak kita Mampu gak sih Besok Harusnya mampu Jadi kita sudah Melemahkan anak tuh Sudah melemahkan anak Dengan menyiapan Rumah Dan segala macem Padahal anak kita Akan punya kemampuan Lebih dari kita besok Mungkin kita Ngasih sebilang tanah Dia bisa beli Dua, tiga bidang Kan gitu Paham gak? Karena saya dulu Waktu milik kesenian Orang tua saya melarang Dulu Nah itulah tersisa hidup saya Karena dulu itu Milik kesenian tuh Pasti gak hidup Kenapa? Harusnya jadi Pembediri dulu kan begitu Tapi alhamdulillah Saya perjuangkan Dan akhirnya jadi uang juga Jadi seperti ini Oke Oke Ini umur menarik Terima kasih pertanyaannya Karena ini sesinya harus Berhenti Ya Terima kasih kan Sudah memberi Motivasi ke teman-teman Sudah beranfaat Ya Malam ini Kita ingin selesaikan Dengan Dua semudah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!